Pemirsa perkantoran menjadi klaster baru penyebaran korona. 375 orang dari 59 kantor terkonfirmasi positif COVID-19. Perkantoran menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hingga tanggal 25 Juli 2020, tercatat 375 orang dari 59 kantor di DKI Jakarta positif corona. Pasien positif ditemukan di kantor pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Namun ada juga perusahaan swasta yang memiliki kasus positif yang tinggi. Di antara perkantoran yang pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19, salah satunya adalah lembaga penyiaran publik RRI. Tiga karyawannya positif COVID-19, sehingga manajemen menutup kantor RRI. di Jalan Medan Merdeka Barat sejak 22 Juli hingga 14 Agustus 2020. Kantor pusat PLN yang berada di Jalan Truno, Jaya, Jakarta Selatan juga sempat ditutup menyusul enam karyawannya positif COVID-19. Sementara aktivitas di genung komisi yudisial dihentikan, setelah sekjen kayu itu bagus rismu nandar positif COVID-19. Genung ditutup hingga 15 Juli, dan sementara kayu hanya melayani pengaduan melalui online di website yang telah tersedia. Sedangkan Kubenuh DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta karyawan perkantoran untuk melaporkan perusahaannya ke Dinas Tenaga Kerja, jika melanggar protokol kesehatan. Ya makanya pakai masker, jaga jarak, itu yang penting. Beberapa proses kan masih ingin tidak menerapkan sistem 50-50 atau setengah-setengah gitu, masih menerapkan semua pegawai yang masuk. Ini kan menjadi potensi, apa yang ada? Ya laporin aja. Kalau Anda bekerja di situ, tempat Anda bekerja tidak mentah hati protokol laporkan. Namun tak hanya perkantoran yang menjadi titik paling rawan penyebaran virus corona, banyaknya warga yang sudah mulai berkumpul di berbagai komunitas juga berpotensi meningkatkan penyebaran virus corona. Untuk menjaga penyebaran yang masif, Kubenuh Anies mengingatkan agar masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan di berbagai tempat. Tim Liputan INews melaporkan. Tim Liputan INews melaporkan.